Intro Halo Sobat Mancing Kembali lagi bersama saya di channel Bila Bali Fishing Club Baik, malam hari ini saya akan memasak ikan hasil pancingan saya Yaitu ikan kembung Dan masakan yang akan saya buat adalah Aji Furai Yaitu ikan goreng aji Yang biasa dimasak oleh masyarakat di Jepang Bahan apa saja yang diperlukan Dan bagaimana prosesnya Tetap saksikan terus di channel ini Ini adalah ikan yang dibutuhkan untuk membuat Aji Furai Yaitu ikan aji atau ikan kembung Setelah dicuci seperti ini bersih Mari kita belah ikan dari bagian perut hingga ke bagian ekor Seperti ini menggunakan pisau Oke, karena Aji Furai tidak digunakan kepalanya Mari kita potong Setelah dibelah seperti ini Mari kita gunakan gunting untuk memotong tulang utama dari ikan Seperti ini Kita gunakan gunting Kemudian kita gunting di bagian bawahnya Satu lagi Jika sudah dibersihkan seperti ini Semua tulangnya Jangan lupa untuk memotong sirip bagian atas Menggunakan gunting Seperti ini Baiklah sahabat mancing Ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat Aji Frye Yang pertama ada dua butir telur Aji Shio dari Aji Nomoto Kemudian ada tepung terigu Tepung roti Oba atau daun siso Selanjutnya ada merica bubuk Tentunya ikan aji Disitu ada keju sedar Mari kita masuk ke proses pembuatannya Jadi ini ikan aji yang sudah saya bersihkan tadi Kita taburi dengan garam Atau Aji Shio secukupnya Kemudian Taburi dengan merica Setelah itu Kita tambahkan Daun siso atau oba Lalu kita tambahkan Keju Kejunya bisa dibagi dua Atau dibelah Seperti ini Kemudian kita taruh di atas Daun siso ya Kemudian Kita Jepit Seperti ini Dan kita Taruh di Tepung terigu Kemudian Dimasukkan ke dalam Telur Yang sudah disiapkan Dan Dimasukkan ke dalam Tepung roti Yang berikutnya adalah Aji fry Tanpa Tanpa Dan Dan Tanpa Tanpa Dan Dan Tanpa Keju Kita buri tepung Seperti ini Kemudian Dimasukkan ke dalam Adonan telur Seperti ini Lalu Dimasukkan Kedalam Tepung Roti Jadi Hasilnya Seperti ini Ini sudah siap Untuk digoreng Baiklah Sabar mancing Ini adalah Aji yang sudah Bisa digoreng Hasilnya seperti ini Mari kita panaskan Minyak Dengan Api Sedang Saya rasa ini sudah Bisa untuk Menggoreng Aji Jangan terlalu panas Karena jika terlalu panas Akan Membuat Rasa tidak enak Proses Penggorengan Ini Memakan waktu Kira-kira Sekitar Tiga menit Hingga Haji Fura ini Atau Haji Yang digoreng ini Terangkat Ke permukaan Baru bisa untuk Dibalik Ini sudah bisa dibalik Jadi Baliknya pelan-pelan saja Jangan Buru-buru Agar tidak hancur Dan Saya rasa Ini Sudah Bisa untuk Diangkat ya Mari Kita tiriskan Sembari Kita matikan Kompon Baiklah Ini adalah Gorengan Aji Fry Yang simple Jadi hasilnya Seperti ini Sudah siap Untuk Dikiriskan Baiklah Sahabat mancing Dan sahabat Willopo Lipsing Club Terima kasih Yang sudah menyaksikan Video ini Ini adalah Hasil akhir Dari Aji Fry Masakan saya Malam ini Ada dua jenis Yaitu Aji Fry Cheese Atau keju Dan Aji Fry Original Terima kasih Semoga terhibur Dan Semoga video ini Bermanfaat Salam Satu hobi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi